bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kali ini saya sedang menginstal tvlg yang ini kebetulan saya install adalah 43ln 5600 dan tipe yang lebih kecilnya dari ini adalah 32ln 560 secara program ini sama dengan un 7000 43ln 7000 50ln 7000 65ln 7000 si analog tv dan digital tv terpisah nanti kita bisa pilih dari tombol search atau tombol input nanti ketika kita pilih tombol input nanti ada pilihan atv sekian channel dan dtv sekian channel atv untuk analog tv dan dtv untuk digital tv biasanya dlg itu di tipe yang lainnya itu atv dan dtv nyambung ini kita sudah dapat untuk digital tv nya di ciribon ini sudah lumayan banyak ya sudah ada 16 channel kemarin sempat 20 channel cuma karena di tvri nya kembali berkurang ya biasanya kemarin ada tvri sport ada tvri jawa barat nah sekarang itu hilang lagi tvri nya jadi kembali lagi ke 16 channel ini sudah mentari tv hd kompas tv kompas tv itu channel nya sudah ada tapi belum ada gambar ya kayaknya sih belum mengudara jadi tapi di cnbc sama cnn ini sudah ada ini rcti juga sudah ultra hd sudah hd sudah digital tv dan nanti kalau kita mau pilih yang atv kita bisa pilih dari tombol search ya artinya kalau di tahun 2022 analog tv sudah hilang sudah tidak dipakai maksudnya diganti dengan digital ya sudah sama saja jadi kita untuk tombol search nya tidak perlu pakai yang atv lagi ya ini kita untuk sambungan ke wifi nya kita pakai contoh sambungan ke hotspot konsultan elektronik kita masukkan password nya jadi ini untuk wifi nya ini sama saja dengan kita piring dari atau koneksi dari hp ke hp ya kita tinggal cari saja nama wifi kita nama hotspot kita kalau ada password ya tinggal masukkan password kalau tidak ada tinggal langsung hubungkan saja nah kita enter ya nanti cara ciri nya itu ada tulisan sukses oke ini sudah sukses sudah terhubung ya ada tulisan terhubung disitu kemudian kita exit dan untuk masuk ke menu kita pilih tombol home ini ada netflix ada youtube ada prime video ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya di tipe lain harus di install dulu ya di seri ln56 dan un7000 ini tidak perlu kita install sudah ada aplikasinya di home dashboard kalau kita nanti ke arah kanan juga ada youtube kids ada aplikasi yang lain juga banyak nah ini kita contoh saja penelusuran dari youtube dan kurangnya di seri ln56 dan un7000 ini tidak ada untuk google apa namanya tuh voice control ya jadi untuk mencari video atau memerintah melalui suara ini belum bisa ya itu saja sih kelemahannya sama di ln56 sama un7000 itu belum bisa screen mirroring dan tidak dilengkapi dengan audio bluetooth berbeda dengan smart tv lg yang lm57 lm63 un73 un71 un72 dan seri up itu udah ada koneksi audio bluetooth nya dan bisa screen mirroring udah bedanya itu kalau untuk aplikasi youtube segala macam sama sama ini juga di sini kita gak bisa buka aplikasi video.com ya saya udah coba saya udah coba saya gak bisa install aplikasi video.com karena pas kita buka di konten ini juga gak ada ya di lg content juga gak ada di smart tv apps gitu gak ada kita bisa pilih ke kanan untuk mencari aplikasi yang lain udah di sini kita klik tuh ada twitter ada youtube kids banyak ya ada yahoo nanti untuk browser nya juga disini sebenarnya lebih komplit dibanding dengan seri lg yang saya sebutkan tadi 6357 dan un73 un72 un71 ini lebih komplit ada instagram web ada facebook web ini kita pilih untuk pencarian kita bisa ke google ada google disitu lebih komplit sih kemudian untuk portal berita juga lebih banyak disini ya nanti kita cara untuk masuk ke google kita pilih aja gambar google nanti kelihatan di sebelah kiri tuh kalau pas kita pilih nanti ada bingkai kuningnya oke ini baru terdeteksi ya kita pilih ke google oke kita enter nah ini kita tinggal mengetik pencarian yang kita inginkan kalau sinyalnya bagus mah gak perlu lama kayak gini teman-teman ini kita pakai sinyal dari hp saya ya kurang bagus sinyalnya kurang bagus dari hp tadi kan pakai hotspot konsultan elektronik ya jadi kurang bagus agak lama agak lemot kalau koneksinya bagus gak selemot ini cepet biasanya lebih cepet ini mencari video mencari sesuatu yang perlu dicari ini pilih enter ya harus pilih enter ya nanti enter itu yang merah tadi itu ya pilih enter ke bawah oke kita langsung cari dan ini adalah hasil dari pencarian itu sama persis dengan tampilan google pencarian di hp kita ya teman-teman di laptop kayak gini tampilannya sama jadi kita untuk masuk ke google ini pencet tombol home kemudian kita pilih tadi yang lebih kemudian masuk ke web browser ini termasuknya complete ya kalau teman-teman secara head to head dengan tipe lg yang lain sih sebenarnya cuman minus audio bluetooth sama screen mirroring aja sih cuman kan audio bluetooth juga delay kebanyakan orang pakai kabel optik screen mirroring juga delay kalau kita main game di hp layarnya ke tv juga patah-patah gak bagus juga jadi untuk low budget dan mencari tv yang ultra HD smart tv ya UN7000 ini sudah cukup kalau smart tv full HD 43LN5600 sudah cukup nah ini atv dan dtv terpisah ya tadi ya input dtv input atv itu disitu ada pilihannya nanti ada HDMI nya ada 3 ada av ada komponen dan untuk usb juga ada kalau kita pilih dtv kita ke kiri kita pilih dtv kalau mau atv pencet input lagi kita pilih dtv udah gitu aja sebenarnya lebih rapih kayak gini sih gak campur-campur lebih rapih jadi nanti kalau udah tahun 2022 siaran analog udah gak ada ya cukup kita search nya di dtv aja gak dari ko lu 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 lu